hai 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 ketemu lagi di channel luta-luta ke kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari nilai rata-rata di aplikasi Excel atau di Microsoft Excel ini data yang mudah ya misalkan di sini ada nilai siswa Bagaimana sih cara mencari nilai rata-rata di Excel Oke sini ada dua cara yang pertama itu seperti mengerjakan manual biasa langkah pertama kalian total dulu semua nilai dari data siswa tersebut lalu dibagi dengan banyaknya anggota dari nilai siswa kita total dulu ini langkah yang pertama Oke kita blog datanya mulai dari 70 hingga data mulai data ke-6 hingga data ke-14 kemudian tutup kurung kita udah menemukan totalnya kemudian rata-rata di sini itu dengan membagi total dengan banyaknya data ada berapa sih disini datanya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan ada sembilan data kita langsung bagi aja ketemu di sini adalah 79,4 ini adalah cara manual untuk seperti cara mengerjakan di rumus-rumus matematika biasa kalau di Excel kalian tinggal gunakan cara ini saja sama dengan sini ada yang namanya average average ya tinggal kita klik dua kali lalu kalian blog datanya Oke tutup kurung nah jadi deh sama kan nah begitu mudah kan Oke lalu saya tambahin ini ada rata-rata biasanya ada median median atau nilai tengah dari data ini bonus ya gimana sih cara cari median di Excel untuk median sebenarnya untuk median itu langkah yang pertama kita harus mengurutkan data terlebih dahulu jika di cara manual untuk mengerjakan di soal-soal matematika seperti biasanya kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu ya kan nah misalkan nih kita kopas dulu ya kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu oke di sini kita short mulai dari small to large oke di sini data sudah urut nih 65 70 75 nah nilai tengah itu otomatis ada nilai yang ada di tengah-tengah data jika kita asumsikan disini ada sembilan data otomatis nilai tengah itu adalah data kelima 80 bagaimana apa benar kita gunakan cara yang di Excel kita langsung tulis saja median disini sudah ada fungsinya kita klik dua kali lalu kita langsung blog data mulai dari C G6 hingga G14 lalu kita tutup kurung seperti yang kakak bilang hasilnya adalah 80 nah cukup mudah kan otakers oke selamat mencoba ya jangan lupa like comment dan subscribe channel utak ati otak dan aktifkan tombol notification nya agar kalian selalu update video-video terbaru dari utak ati otak sekian dulu video kali ini salam dari sabang sampai merauke